Nah, tampak cantik kan? Ini adalah salat buah alat karya bangun bangsa. Menarik kan? Tuh, tampilannya. Aromanya domin, segar. Yang pasti buahnya juga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karya untuk Sobat Karya di mana pun Anda berada. Bagaimana? Kapan Anda sehat semuanya? Alhamdulillah, saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan dimudahkan risikinya oleh Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih Sobat Karya sudah mengklik video ini dan pasti Anda penasaran semua kan bagaimana kita akan membuat salat buah. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di pojok kiri bawah dan tekan tombol loncengnya supaya Sobat Karya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Karya Bangun Bangsa ya. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih sudah mengklik tombol subscribe-nya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, untuk membuat salat buah yang enak ini, yang pasti kita pilih buah-buahan ini yang paling bagus. Tidak harus mahal, tetapi bagus. Yang pertama, kita nanti akan pilih untuk buah anggur merah. Yang kedua, kita akan memilih untuk nanas. Ini nanas madu. Ini yang ketiga adalah buah kiwi. Yang keempat, ada apel merah. Yang kelima, ada buah pir kuning. Yang keenam, ada buah pir hijau. Yang ketujuh, ada buah stroberi. Yang kedelapan, ada buah naga merah. Yang kesembilan, ada buah melon madu. Sebetulnya, buah-buahan ini bebas ya. Tergantung dari Sobat Karya, ada yang di dekat rumah kalian semua. Tidak perlu Anda pusing-pusing mencari kalau yang tidak ada. Tapi, kalau tips dari saya, pilihlah buah yang teksturnya keras. Seperti buah pir, buah apel, buah nanas, buah anggur, begitu ya. Jangan dipilih buah yang teksturnya terlalu lembut. Seperti buah pisang, buah apalagi yang lembut-lembut ya. Nah, mungkin buah naga juga termasuk yang lembut ya. Tetapi, buah naga ini akan memberikan warna yang cukup bagus untuk salad buah ini. Dia hanya sebagian kecil. Tapi, tekstur yang paling banyak di sini adalah tekstur yang keras. Jadi, ketika dimakan, dia akan crunchy. Di mulut itu akan kris-kris gitu ya. Nah, itu yang bikin salad buah ini akan menjadi enak. Berikutnya, setelah kita memilih buah-buahan yang kita sukai dan kualitasnya bagus. Yang kedua, kita akan membuat sausnya atau flanya. Flanya ini akan kita gunakan dari mayonaise. Mayonaise yang dari maestro. Di sini ada gambar buah. Ini berarti untuk salad buah. Karena ada satu jenis lagi yang untuk salad sayur. Jadi, mungkin akan berbeda rasa ya. Jadi, kita pilih yang gambarnya buah sehingga untuk salad buah. Berikutnya, tambahan atau campuran untuk vla atau sausnya, yaitu adalah yogurt cimori. Kita pilih hari ini yogurtnya adalah mixed fruit atau rasa campuran buah yang lain ya. Dan yang ketiga, kita campuran dengan kental manis. Ini adalah kental manis ya. Bentuknya aja yang beda, bukan kaleng. Atau bukan yang saset. Jadi, ini sausnya atau flanya ada tiga jenis ini. Kita memang sengaja tidak memilih terlalu asam ya. Yogurt cimori ini kita pilih karena supaya rasanya tidak terlalu asam. Karena kadang-kadang yogurt yang lain itu rasanya cenderung untuk asam. Dan, untuk toppingnya, kita akan pilih topping dari keju, parutan keju. Keju cheddar ya. Di sini kita pilih yang produce gold. Berikutnya, kita akan mencoba untuk kreasi baru. Dengan memberikan topping Oreo. Karena biasanya, salad-salad buah yang ada itu, dia hanya menggunakan topping keju. Kita sekarang berikan untuk yang Oreo. Kita ingin mencoba separuhnya nanti. Kalau diberikan biskuit Oreo, rasa Oreo yang khas itu ya. Yang biskuit hitamnya itu. Dia kan punya rasa yang khas. Bagaimana rasanya. Dan yang berikutnya, kita akan berikan tampilan aroma dari daun mint. Jadi, daun mint ini kita akan gunakan untuk topping dan sebagai aroma. Oke. Ada yang ditanyakan dari sobat kalian tentang bahan-bahan ini? Cukup jelas ya. Baik. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita akan kupas dulu buah-buahan ini. Kita akan potong-potong. Dan kita akan masuk tahap berikutnya. Jangan kemana-mana. Stay terus. Dan, kalau memang perlu dicatat, silahkan dicatat. Oke, lanjut. Buah-buahnya sudah kita potong. Ini buah pir kuning, pir hijau, melon, strawberry, anggur merah, kiwi, buah naga merah, apel merah, nanas. Oke, step berikutnya. Step berikutnya adalah kita membuat saus atau flak. Baik. Untuk flak atau saus mayonaise untuk salad dua, kita menggunakan perbandingan 1 banding 1 banding 1. Artinya, 1 sendok makan mayonaise, ditambah 1 sendok yogurt cimori, ditambah 1 sendok kental manis inumel. Kita gunakan takaran mayonaise-nya di 10. 9. 10. Oke. Sekarang kita tambahkan yogurt cimori mixed fruit. Terlihat. Ini kita tidak di-endur sama sekali produk-produknya, tapi kita memang mungkin mencoba. Kita coba dulu. 10 sendok ya. Satu. Oke. Sudah 10 sendok yogurt cimorinya. Sekarang. Kita tambahkan kental manis. Kental manis indomet. 10 sendok juga ya. Satu. Delapan. Oke. Sudah 10 sendok kental manis juga. Sekarang kita aduk sampai merata. Kita aduk terus ya. Sampai benar-benar merata. Ini dari aromanya. Wani sekali. Aromanya sedap sekali. Segar. Oke. Ini sudah tercampur merata. Kental. Tidak ada perbedaan. Mayonnaise-nya tidak terpisah dengan yogurt. Tidak terpisah dengan kental manis. Jadi ini sudah benar-benar merata ya. Kita hanya mengaduk-ngaduk begini. Kurang lebih 2 menit. Tidak terlalu lama. Tidak cepat tercampur. Karena bahan-bahannya ini mudah tercampur. Dan terlihat sangat enak. Sangat kental. Dan aromanya. Aromanya. Wangi. Sedap. Setelah itu. Kita siapkan untuk buahnya ya. Oke. Sebelum kita menata buah. Kita parut keju dulu ya. Aromah kejunya juga sedap. Ketika diparut begini. Aromanya sedap sekali. Ini kejunya sudah jadi. Kejunya sudah diparut. Untuk toppingnya. Jadi toppingnya nanti ada keju. Ada biskuit Oreo. Oke. Mantap. Kita coba untuk menyusun buahnya ya. Kita coba untuk di cup. Jadi kita coba untuk yang tanpa diniminkan. Tapi bisa langsung disajikan. Terus nanti ada juga yang kita taruh di cup seperti ini. Dan juga seperti ini. Fungsinya adalah untuk dimasukkan ke dalam lemar es. Supaya ketika dimakan dingin. Nanti kita akan coba untuk update bagaimana perbedaan rasanya. Baik sobat karya. Langkah selanjutnya adalah kita menata buah-buahan. Kita ingin menata buah-buahan dari yang sebelah kanan. Dulu ya. Ini buah bir dulu. Kita masukkan kecukupnya. Setelah itu buah melon madu. Kita masukkan kecukupnya juga. Setelah itu. Setelah itu. Setelah itu. Kita masukkan kecukupnya. Terus buah nanas. Setelah itu. Kita masukkan. Setelah itu. Kita tambahkan. Anggur. Merah. Terus kita masukkan buah nada. Kita masukkan buah kiwi. Setelah itu. Kita masukkan buah selong kering. Ini. Tentang-tentang tidak cukup ya. Nah. Tengah ditang. Nah. Coba. Sekarang kita kasih flah. Kita terbuka. Sekarang kita kasih flah. Setelah itu. Kita kasih topik. Separuh keju. Separuh Oreo. Kita bikin model cross. Boleh dikasih topping. Kering dengan. Buah. Anggur. Buah. Ditambah dengan. Daun meal. Bagaimana? Tambelannya. Cantik kan? Setelah itu. Kita kasih yang cup. Kita kasih. Flah. Atau sausnya. Supaya flahnya bisa turun ke bawah. Kita berikan topping keju. Ini. Separuh kita kasih keju. Separuhnya kita kasih Oreo. Oke. Sudah separuh-separuh. Sekarang kita kasih topping. Kita kasih buah kiwi. Buah naga. Oke. Setelah buahnya kita susun. Kita berikan. Kita kasih flah. Oke. Supaya flahnya merata. Kalau masih terlihat kosong. Seperti yang ini. Kita goyang-goyangkan. Supaya flahnya bisa turun. Oke. Setelah digoyang-goyang. Flahnya akan turun semua. Rata. Nah. Sudah rata semua kan? Sekarang kita kasih topping. Ping keju separuh. Kita akan ditopi-topi ya. Nanti kita kasih topping Oreo di tengahnya. Oke. Sekarang kita coba untuk berikan pemanis. Pemanis. Dikasih buah kiwi. Buah strawberry. Dikasih buah anggur. Kita kasih daun min. Kita tusukkan. Kita atur supaya rapi. Dan tampak. Nah. Untuk nanti kan? Ini adalah salat buah alat karya bangun bangsa. Menarik kan? Kita akan tutup. Dan kita akan masukkan ke dalam lemar S. Padat. Penuh. Tapi masih terlihat cantik. Seperti. Kalau yang ini. Nanti separuh. Dia. Separuhnya Oreo. Separuhnya keju. Ini juga tampak cantik. Ini sudah jadi. Nampilan ini marik. Wah. Wah. Ini kalau yang keju. Seperti ini. Kalau yang Oreo. Seperti ini. Kita coba ya. Sabat karya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhubungan dulu. Oke. Selamat makan. Alhamdulillah. Luar biasa. Rasfi. Kita coba. Untuk yang rasa keju. Atau punya keju. Juga ya. Hmm. 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 Luar biasa. Masa mantap. Silahkan. Sobat karya bisa mencoba di rumah. Pasti dijamin. Mantap. Ketagihan. Ingat ya. Resepnya ini. Kalau lupa. Dicatot baik-baik. Dan kalau memang. Jangan lupa. Kalau suka. Di like. Dengan video ini. Dan jangan lupa. Bagikan video ini. ke semua sosial media yang sobat karya punya. Dan jangan lupa. Dan jangan lupa. Dan jangan lupa. Dukung terus channel karya bangun bangsa. Dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya. Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video karya bangun bangsa. Oke. Next. Di video berikutnya. Kita mau bikin apa. Silahkan komen di bawah. Kita masih ada. Sisa buah-buahan ini. Nanti kita akan gunakan untuk. Apa. Apa. Mau bikin es buah. Atau mau bikin salad versi baru. Atau yang lain. Silahkan komen di bawah ya. Sobat karya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salat yang sangat luar biasa. Resep ini bisa Anda. Coba di rumah. Dan pasti. Insya Allah. Akan. Sangat nikmat hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karya.